Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Film dimulai dengan adegan yang menunjukkan seorang pria bernama Yi Sun-Sin disiksa di kursi pesakitannya pada tahun 1597 Yi Sun-Sin diberhentikan setelah perang pertama Korea melawan Jepang pada tahun 1591 karena dicurigai melakukan pengintaian Ia kemudian dibawa ke ibu kota Korea untuk disiksa Adegan beralih ke negara Korea yang hancur setelah pertempuran Pada Juli 1597, Angkatan Laut Korea yang dipimpin oleh Won Kyun dihancurkan oleh Angkatan Laut Jepang Pada tahun 1592, Jepang mulai menguasai Provinsi Jeolla untuk pertama kalinya Tentara Jepang berusaha menduduki wilayah pesisir Korea Jepang terus maju ke utara dan menduduki ibu kota Korea Pada saat yang sama Yi Sun-Sin akhirnya dibebaskan tanpa gelar militer Namun dengan semangat nasionalismenya, ia berencana untuk melawan tentara Jepang Dia pun mulai merekrut tentara dan mengumpulkan senjata untuk melancarkan misinya Yi Sun-Sin memiliki 12 kapal perang yang selamat dari perang di daerah Chilchun Setelah itu, ia menetap di bagian barat laut selatan Yaitu kawasan pelabuhan Byupa Jindo Sementara itu di pelabuhan Uhuran Yang berjarak 100 mil dari tempat Yi Sun-Sin berada Sekitar 300 kapal perang Jepang berkumpul Jepang telah berhasil menduduki daerah itu dan mendirikan pangkalan di sana Kemudian adegan beralih di pelabuhan Byupa Jindo Yi Sun-Sin dan semua orang yang dia kumpulkan mengadakan pertemuan untuk mengatur strategi melawan Jepang Kapten Bae Siol menyarankan agar Yi Sun-Sin bergabung dengan pasukan komando lainnya seperti yang diperintahkan raja Dia mengatakan bahwa banyak tentara yang mereka miliki saat itu melarikan diri karena takut melawan Jepang Tak lama setelah itu, Kapten Kim Iok Cho menambahkan bahwa dalam 10 hari terakhir sekitar 50 tentara telah melarikan diri Mendengar semua ini, Yi Sun-Sin terdiam Kapten Bae Siol yang tidak mendapat tanggapan darinya mulai marah dan meminta semua rekannya untuk menyampaikan pendapatnya Kemudian Kapten Bae Siol berdebat dengan anggota lain yang membela Yi Sun-Sin Karena keributan itu Yi Sun-Sin membubarkan rapat Pada adegan selanjutnya di Hainam, pelabuhan uhuran markas besar angkatan laut Jepang Komando Todo Takatora yakin bahwa rencananya untuk menangkap Raja Korea akan berhasil Karena dia tahu bahwa Yi Sun-Sin telah berhenti berperang Menteri Jepang telah mengirimkan perwira baru untuk membantu rencana Komando Todo Takatora Untuk menangkap Raja Korea dan menduduki wilayahnya Di tempat lain, General Wakisaka dari Jepang memimpin pembunuhan tentara Korea Sebelum anggotanya berhasil membunuh tawanan tentara Korea Seorang sniper tangan kanan General Kurusima menembak mati tawanan itu General Kurusima adalah perwira baru yang dikirim oleh Menteri Jepang Untuk membantu Komando Todo Takatora memimpin perang Jepang melawan Korea Sementara itu di pelabuhan Byukba Im Jun Yong Kutusan Junsa memberikan pesan kepada Yi Sun-Sin Im Jun Yong memberi tahu apa yang terjadi di pelabuhan uhuran dan serangan Jepang Yi Sun-Sin memintanya untuk memberikan pesannya kepada Junsa Dan memintanya untuk memberikan balasan secepatnya Adegan berganti saat Im Jun Yong melanjutkan misinya Dia berangkat dari pelabuhan Byukba dengan perahu kecil Di sana istrinya memberinya jimat Segera setelah itu dia meminta istrinya untuk pulang dan tidak mengkhawatirkannya Di malam hari Di markas Angkatan Darat Korea Salah satu perwira Yi Sun-Sin datang Dan melaporkan bahwa Yi Sun-Sin membutuhkan senjata General Kuan Yul menolak permintaan itu Ia bahkan meremehkan kekuatan Yi Sun-Sin yang hanya memiliki 12 kapal perang Dia mulai menghasut petugas untuk bergabung dengannya dan mengikuti perintah raja Namun karena petugas menolak akhirnya dia ditangkap Sementara itu di markas besar Jepang General Kurushima dan rombongan datang menemui General Todo Takatora Dia menceritakan strateginya untuk menyerang Korea Namun penjelasannya tiba-tiba dipotong oleh General Wakisaka Dengan kata-kata yang menyinggung General Kurushima Keduanya sudah bersiap untuk bertarung tetapi ditahan oleh petugas ruangan Tak lama kemudian General Kurushima meyakinkan General Todo Takatora Bahwa dia mampu mengalahkan Yi Sun-Sin dan kelompoknya Tidak teramat menikahannya Dan terakhir Dan terakhir Yi Sun-Sin Can't be taken lightly And approaching the capital Sailing the open sea You think is about to happen here Why nihilat Yi with the army How dare you do that Send for me Wakisaka Jenderal Todo percaya padanya dan memintanya untuk menikmati pestanya malam itu Di pagi hari, sebuah kapal berlabuh di pelabuhan Byukpa dan membuat panik banyak orang Yi Sun-Sin memeriksanya dan melihat bahwa kepala Kapten Bae Hong-Suk telah tergantung di kapal Kemudian, petugas membuka isi kapal yang ternyata penuh dengan tumpukan kepala tahanan Korea Semua orang terkejut melihat ini Di malam hari, Jenderal Wakisaka bertemu Jenderal Kurusima Dalam dibalik pengiriman kepala tahanan Korea ke Yi Sun-Sin Dia berpikir bahwa tindakan Jenderal Kurusima dapat memancing kemarahan Yi Sun-Sin Keduanya bertarung dan Jenderal Kurusima mengungkit kekalahan Wakisaka di masa lalu Mendengar itu, Jenderal Wakisaka sangat marah dan mencoba menyerang Jenderal Kurusima Tetapi, dia ditahan oleh bawahan Jenderal Kurusima di dalam ruangan Setelah itu, Jenderal Kurusima yang terpancing emosi menyerang Jenderal Wakisaka hingga terpojok Kemudian, Jenderal Kurusima bertanya apakah dia bisa berperang Setelah itu, pemandangan berubah ketika Jenderal Kurusima berbicara dengan penembak jitunya Haru Dia menjelaskan dendamnya terhadap Yi Sun-Sin Karena saudaranya, Miyuki telah dibunuh oleh Yi Sun-Sin dalam pertempuran sebelumnya Di pelabuhan Byukpa, seorang tahanan dari Korea yang berhasil bertahan menghadapi Yi Sun-Sin Dia mengatakan bahwa tentara Jepang telah secara brutal membunuh semua tahanan Setelah itu, Yi Sun-Sin terlihat mengambil pedangnya dan menebas kepala tawanan tersebut Semua orang terkesiap melihat pemandangan itu Dia marah dengan pasukannya karena mereka takut pada penjajah Dia mengatakan bahwa peraturan militer harus ketat Kemudian Yi Sun-Sin pergi ke Selat Myung-Riang Pulau darah yang nantinya akan dilewati oleh tentara Jepang Arus Selat Myung-Riang begitu kuat hingga mengeluarkan suara seperti tangisan tentara yang gugur Tujuan Yi Sun-Sin pergi ke Selat adalah untuk menguasai medan perang Scene selanjutnya memperlihatkan Yi Sun-Sin tidur dan bermimpi buruk Dalam mimpinya, tiga perwira yang dibunuh oleh tentara Jepang datang kepadanya dan memintanya untuk membalaskan dendam mereka Pada saat yang sama, beberapa orang yang mengenakan pakaian ninja datang untuk membunuh Yi Sun-Sin Kuteranya Yi Hu datang untuk menyelamatkan ayahnya Mereka berhasil melumpuhkan salah satu ninja yang menjadi bawahan Kapten Baiso Pada saat yang sama, Yi Sun-Sin melihat satu-satunya kapal penyu yang terbakar Ini membuatnya menangis sedih I just can't be No! It's dangerous! No! Please! No! 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 It can't be! No! A turtle ship! A turtle ship! Atau! Take this turtle ship into battle! Semua peristiwa ini adalah rencana Kapten Basel yang tidak menyukai tindakan Yi Sun Sin. Kapten Basel mencoba melahirkan diri menggunakan kapal. Kemudian Kapten Song menembakkan panah ke dadanya dan berhasil membunuhnya. Keesokan paginya, Im Jun Yong berhasil masuk ke markas tentara Jepang. Dalam perjalanannya menemui Jun Sa, ia bertemu dengan seorang tahanan kabur yang dikejar oleh tentara Jepang. Jun Yong berhasil membunuh tentara Jepang dan membantu tawanan tersebut. Kemudian sekelompok tentara Jepang lainnya muncul mengejar mereka. Dia berpura-pura bergabung dengan barisan tahanan. Pada saat yang sama, dia melihat Jun Sa melewati sekelompok tahanan dari Korea. Jun Sa adalah seorang perwira Korea yang menyamar sebagai perwira Jepang. Dia adalah mata-mata Yi Sun Sin. Dalam adegan lain, seorang tahanan yang hendak diserang tentara Jepang diselamatkan oleh Su Bong, anak dari teman Yi Sun Sin. Tidak lama kemudian, Jun Sa datang dan meminta Su Bong untuk menyampaikan pesannya kepada Yi Sun Sin. Di sisi lain, Yi Sun Sin berada di atas tebing di tepi selat Myung Ryang. Kemudian puterannya Yi Hu datang dengan pesan dari Jun Sa. Pesan itu berisi rencana Jepang untuk menyerang besok dengan 330 kapal perang. Setelah membaca pesan itu, Yi Sun Sin memutuskan untuk pergi ke pelabuhan Hainam karena Jepang akan mengepung Byukpa dari belakang. Pada malam hari, tentara Jepang mulai mempersiapkan senjata dan pasukannya. Tentara Jepang telah menyiapkan kapal berisi tawanan dan mesiu. Itu adalah salah satu strategi mereka untuk menaklukkan Korea. Jepang telah menyiapkan kapal berisi tawanan dan mesiu. Sementara itu, Yi Sun Sin sedang mendiskusikan perang yang akan datang. Ia menilai peralatan perang mereka tidak mampu melawan tentara Jepang. Usai pertemuan, semua perwira mendatanginya dan menyampaikan pendapatnya agar ia tidak ikut berperang. Bahkan perwira itu lebih suka mati di tangan Yi Sun Sin jika dia bergabung dalam perang. Mendengar ini, Yi Sun Sin memerintahkan semua warga untuk berkumpul di lapangan. Setelah semua orang berkumpul, Yi Sun Sin meminta tentaranya untuk membakar semua rumah. Hal ini membuat semua orang termasuk para prajurit sedih karena kehilangan tempat berlindung. Kemudian, dia berkata kepada semua orang yang berkumpul bahwa akan lebih sulit untuk mati dalam pertempuran daripada mati dan menyerah di tanah sendiri. Terima kasih telah menonton! Akhirnya, semua orang meninggalkan pelabuhan Byukpa menuju pelabuhan Hainam. Dalam adegan berikutnya, putra General Bai bernama Subong menghadapi General Yi Sun Sin. Subong adalah utusan Jun Sa menggantikan Im Jun Yong. Segera setelah itu, Yi Sun Sin memberikan pakaian General Bai kepada Subong. Melihat pakaian ayahnya, dia menangis dan bertanya pada Yi Sun Sin apakah dia bisa ikut berperang. Yi Sun Sin menyetujui ini. Keesokan paginya, kelompok Yi Sun Sin tiba di pelabuhan Hainam. Setelah itu, dia bersiap untuk berperang dengan pasukannya. Ada sekelompok biksu yang menawarkan diri untuk membantunya. Jun Sa telah kembali dari tugasnya dan bergabung dengan pasukan. Terima kasih telah menonton! Yusun Sin pergi berperang dengan hanya 12 kapal perang. Setelah sampai di selat Myung Rian, Yi Sun Sin memberi komando untuk membentuk formasi satu baris. Para prajurit menyiapkan meriam. Dari arah berlawanan, kapal perang Jepang muncul. Melihat banyaknya kapal perang Jepang, 11 kapal perang Yi Sun Sin memilih mundur. Jepang menginat. Tidak! Pergi kembali! Oh no! Namun kapalnya tetap disana Dengan keyakinan yang kuat, dia memerintahkan prajuritnya untuk menurunkan jangkar dan bersiap untuk pertempuran jarak dekat Sementara itu di kubu Jepang, Kurushima mengirimkan batalion pertamanya Yisun-Shin kemudian memberi isyarat untuk mengubah kapalnya untuk menembakkan meriam ke kapal perang Jepang Setelah melihat kapal perang bertabrakan karena derasnya arus selat Myung Ryang Yisun-Shin memerintahkan tentaranya untuk menembak Pada saat yang sama tentara Jepang mulai menembak dengan senapan Serangan pertama dari Yisun-Shin membuat batalion pertama tentara Jepang menjadi kacau Mengetahui hal ini, Jenderal Kurushima mengirim batalion keduanya Jepang, 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 Jepang Jepang, 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 J Sementara itu, Kapten Song memberitahu laksamana Yi Sun Sin bahwa arus selat yang besar membuat kapal mereka tidak stabil Dan dengan demikian mengganggu target meriam Yi Sun Sin kemudian meminta Kapten Song untuk memotong jangkar dan mengikuti arus selat Myung Rian menuju pulau darah Namun ternyata kapal tersebut mengalami masalah Kapten Song meminta Yi Sun Sin untuk mengibarkan bendera sebelas kapal perang lainnya untuk membantu mereka Sayangnya dia menolak dan dia mengubah strateginya Dia memberi perintah kepada prajuritnya untuk bersiap menghadapi pertempuran jarak dekat Satu persatu kapal batalion kedua tentara Jepang tiba di kapal Yi Sun Sin Kedua kubus saling menyerang Terima kasih telah menonton! 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 meriam kapal utama menembus sisi kanan kapal tahanan. Jun Sa melihat Im Jun Yong melemparkan bubuk mesiu. Dia segera melaporkannya ke Yi Sun Sin. Di kapal tahanan, setelah Im Jun Yong membuang satu baril mesiu, dia naik dan mencoba membalikan kapal. Sayangnya tindakannya diketahui oleh tentara Jepang dan dia ditikam. Ketika tentara Jepang masih berusaha menyerang Im Jun Yong, Yi Sun Sin dan beberapa prajuritnya menembakkan panah dan berhasil membunuh tentara Jepang itu. Istri Im Jun Yong mengetahui bahwa kapal tahanan sangat berbahaya. Mencoba memperingatkan para prajurit di kapal Yi Sun Sin dengan melambaikan kain. Orang-orang di tebing pelabuhan Hainam mengikuti istri Im Jun Yong. Mengetahui bahwa kapal tahanan sangat berbahaya. Salah satu kapten kapal utama diperintahkan untuk menembakkan meriam ke kapal tahanan hingga meledak sebelum mencapai kapal utama. terima kasih telah menonton! Melihat semua rencananya gagal, General Kurusima memutuskan untuk menabrakkan kapal utamanya ke kapal utama Yi Sun Sin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebelum kapal utama, General Kurusima sampai di kapal Yi Sun Sin, terlihat pusaran air dan membuat semua kapal terombang ambing di tengah pusaran. Ketika kapal General Kurusima berada di samping kapal Yi Sun Sin, kedua pasukan saling menyerang. Terima kasih telah menonton! Dalam pertempuran, Yi Sun Sin melihat sebelas kapal di belakangnya mulai muncul untuk membantunya. Datangnya bantuan untuk Yi Sun Sin membuat General Kurusima terpojok dan merusak Tiba-tiba, salah satu kapten menikam General Kurusima untuk menghalanginya. Namun, dia tampak tidak terpengaruh oleh serangan itu sampai beberapa prajurit Yi Sun Sin akhirnya menembakkan beberapa anak panah ke arahnya. Jeneral Kurusima yang semakin tidak berdarah masih berusaha menyerang. Masih berusaha menyerang balik. Sayangnya ia harus kalah karena Yi Sun Sin menebas kepalanya terlebih dahulu. Pada saat yang sama ketika tentara Yi Sun Sin menang, kapal utama mulai terjun ke pusaran air. Dengan beberapa perahu kecil, orang-orang di tebing berusaha menarik kapal utama agar tidak masuk pusaran. Terima kasih telah menonton! Akhirnya kapal utama diselamatkan. Kemudian, Yi Sun Sin memimpin serangan balik dan membuat semua kapal menabrakkan kapal mereka ke kapal perang Jepang. Kapal kayu jati membuat pasukannya lebih kuat dan bisa menghancurkan kapal perang Jepang. Akhirnya pasukan Jepang dipukul mundur. Jepang dipukul mundur. Jepang dipukul mundur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!